Aksi kejar-kejaran bak di film action terjadi di res area Tol Cirebon. Saat itu, anggota satres narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berupaya menangkap dan melumpuhkan bandar narkoba. Nahas, seorang polisi, yakni Ibtu JM, ditabrak dan dilindas mobil pelaku. Akibatnya, Ibtu JM mengalami luka serius di tubuhnya. Ditambah lagi kakinya mengalami patah tulang. Ia kini dalam perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Henki Haryadi mengatakan anggotanya inisial Ibtu JM memang ikut dalam pengerbekan narkoba di Cirebon, Jawa Barat. Ketika itu, jajaran satres narkoba Polres Metro Jakarta Pusat akan menangkap pelaku di res area Tol Cirebon. Namun, pelaku melarikan diri dengan mobilnya sambil menabrak Ibtu JM dan bahkan melindas tubuhnya. Akibatnya, Ibtu JM mengalami luka serius di sekujur tubuhnya terutama kaki yang alami patah tulang. Pasca aksi kejar-kejaran itu, pelaku bandar narkoba juga melarikan diri. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua tersangka yang melarikan diri. Sementara, 35 kg sabu berhasil disita polisi dalam aksi pengungkapan tersebut. Henki pun memastikan, Jawa Ibtu JM selamat. Saat ini, ia tengah dirawat di rumah sakit dan dalam proses pemulihan. Terima kasih telah menonton!